Tapi saya tidak mendukung Hanis Saya tidak mendukung Hanis Clear? Hah? Hanya? Bismillahirrahmanirrahim Saya ingin tanggapi ya Pernyataan Mahfud MD Kayaknya penting amat suara lo Gak penting kali Kamu ingat ucapan kamu Ya Malekat saja Kalau masuk ke sistem kamu akan jadi iblis Kami tidak butuh tenaga kamu Dan kami tidak butuh suara kamu Dan kami tidak ingin jadi iblis Paham Mahfud MD ya Pak Hanis tidak butuh suara kamu Untuk apa suara kamu? Jangan sampai suara kamu nanti akan merusak Ucapan kamu itu melekat kuat di otak saya Kamu sendiri yang bilang Siapapun yang masuk ke sistem kamu Akan jadi iblis Sekalipun itu melekat Ya Ingat ucapan kamu Mahfud MD ya Jadi kami Pak Hanis tidak butuh suara kamu Jangan terlalu kepedean Ya Kamu itu siapa Sekalipun kamu kerja di istana Mau jadi apa kamu Gak penting Pak Hanis butuh suara dari rakyat Ya Kamu tahu rakyat kah? Ngerti gak kalau bahasa rakyat? Rakyat Indonesia itu anak pribumi Bukan bagian dari PKI ya Saya sekarang mau tanya Mahfud MD ya Kapan diresmikan anak PKI Anak cucu PKI menjadi rakyat Indonesia? Sejak kapan? Saman Bukarno Saman Pak Harto Saman Megawati Atau Saman Jokowi? Kapan diresmikan Anak cucu PKI menjadi rakyat Indonesia? Saya gak mau ngomong banyak Mahfud MD Ya Karena saya ingat semua ucapan kamu Kata kamu Malekat saja Kalau masuk ke sistem kami Akan jadi iblis Yang gak usah masuk ke sistem kami kesini Kami gak mau Kamu nanti jadi iblis lagi Ya Kami gak sudi Kami tidak butuh suara kamu Paham ya Jadi jangan terlalu kepedean Kami pengen pemilihan Pak Anies ini bersih Dari segala kotoran Ya Pede amat Mahfud MD Tidak memilih Pak Anies Emang yus ya apa Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sengaja saya kutip penuh TikTok ini Yang menunjukkan kegarangan ibu-ibu Atau dalam istilah politiknya itu Biasa disebut sebagai emak-emak Terhadap Mahfud MD Ya Cukup garang ini Saya kira Ya Kata Emak-emak ini Emang NT itu siapa Ya Walaupun bekerja di kabinet Ya Bagi kami Pendukung Anies Baswedan NT itu bukan siapa-siapa Bahkan Jangan sampai mengotori Gitu Keren Luar biasa ini Emak-emak Ini viral pemirsa di dunia Di dunia TikTok Di WA group gitu kan Dan kemampuan analisisnya yang luar biasa Jadi sekarang ini sebetulnya Apakah dia itu profesor atau dokter atau rakyat biasa Petani Ini kan sudah mendapatkan informasi yang cukup Untuk mengetahui cukup baik Dan selama manusia itu cukup dewasa Dilatih atau terlatih dengan mendapatkan informasi-informasi itu Sebetulnya kecerdasannya itu meningkat juga gitu loh Nah sebaliknya juga Walaupun seorang profesor Tapi kalau ditumpuki dengan kepentingan Kedengkian Kebencian Ya Katakanlah kepada Anies Baswedan Ya itu malah kelihatan bodohnya Kelihatan bodohnya Bisa seperti itu Gitu loh Nah Saya tidak mengatakan kepada Mahfud MD Siapa saja Yang di Dalam hatinya itu Penuh dengan kedengkian Kebencian Itu wajahnya memang menghitam Paling tidak auranya Ya walaupun wajahnya putih Bisa saja Menghitam Nah Di sini Tidak tahu apakah ibu-ibu ini baru tahu Atau apa Kebawaan Menteri Mahfud MD ini belak-belakan Tidak mau dukung Anies Kemudian loh kok bisa gitu kan Kemudian cukup garang Kita tidak tahu juga Tapi memang pemirsa Ini malah sebetulnya Pernyataan Mahfud MD Tidak mendukung Anies Baswedan ini Sebetulnya Sudah agak lama Ya Kalau tidak salah itu Januari Saya memperoleh Beritanya ini Dari banyak Platform berita 31 Januari Malahan ya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Mahfud MD Mahfud MD Menyampaikan Secara Gamblang Dirinya Tak akan Mendukung Anies Baswedan Sebagai calon presiden Atau capres Di pemilu 2024 Ya Sekali lagi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Menko Pol Hukum Mahfud MD Menyampaikan Secara Gamblang Dirinya Tak akan Mendukung Anies Baswedan Sebagai calon presiden Atau capres Di pemilu 2024 Mahfud Mengatakan Demikian Saat Berdiskusi Dengan Denny Indrayana Beberapa Waktu Yang lalu Ya Wajarlah Ya Kalau Dia sampai Mengatakan Saya mendukung Anies Baswedan Mungkin Hari berikutnya Dia bisa Dipecat Sebagai Menko Pol Hukum Ya Kalau gak percaya Ya Pernyataan saya ini ya Kalau gak dipercaya Coba aja Mahfud MD Mengatakan Sekarang saya Mendukung Anies Baswedan Lihat hari berikutnya Dipecat Bangga Begitu Ya Bukan Apa-apa Karena memang Kepentingan Politik Dan kelihatannya Memang Rejim Istana Rejimnya Jokowi Ini memang Anti Anies Sehingga Mahfud MD Juga perlu Menunjukkan Kesetiaannya Kepada Jokowi Kalau Dia masih Mau menjadi Menko Pelhukam Ya Buktinya kan Ada juga Bahkan Sebuah Partai Istana Masih Koalisi Istana Surya 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 Pada 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 acara Apa namanya Apel Siaga Di Gelora Bung Karno Ini Hari-hari Berikutnya Juga Mengatakan Kami Tidak Mengundang Jokowi Menjadi Ingat Inginnya Yang Pendukung Anies Ini Bersih-bersih Semua Mahfud MD Dianggap Tidak Penting Malah Nanti Ngotorin Anies Seru Pernyataan Ibu Ini Tapi Ini Viral Dan Ini Mungkin Mewakili Dari Apa Namanya Dari Apa Ya Konstituen Ibu-ibu Atau Emak-emak Itu Semula Memang Mahfud Ini Diharapkan Tokoh Yang Punya Integritas Islam Ya Mungkin Bagus Dan Sebagainya Ya Tiba-tiba Dihadapkan Pada Seperti Itu Dia Mengatakan Secara Lantang Belak-belakan Bahwa Dirinya Tidak Mau Dukung Anies Apa Mahfud MD Mau Dukung Ganjar Pranowo Yaitu Haknya Dia Tetapi Agak Agak Lucu Juga Kalau Mahfud MD Dukung Ganjar Pranowo Penyuka Film Itu Atau Dukung Prabowo Subianto Ya Mungkin Akan Dukung Prabowo Subianto Lihat Situasi Politik Kelihatannya Ya Kemana Angin Bertiup Ya Kan Kalau Tiupannya Kencang Ke Prabowo Subianto Mungkin Kesana Tetapi Itu Dengan Catatan Bahwa Rejim Jokowi Masih Kuat Tapi Kalau Rejim Jokowi Sudah Enggak Kuat Mungkin Juga Mahfud MD Berubah Lagi Enggak Selalu Mendukung Apa Yang Didukung Oleh Jokowi Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh